hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tak bertemu lagi di materi ke-11 dalam kuliah teknik laser for minyak bumi ini ini salah satu materi yang merangkum keseluruhan materi mulai dari materi satu sampai materi ke-10 karena disini kita akan mulai menghitung volume reservoir jadi nanti kita akan menghitung volume reservoir yang di dalamnya terdapat hidrokarbon jadi saat ini kita masih berada pada bagian sumber daya kalau kemarin kalian sudah membahas kita sudah membahas mengenai apa perbedaan sumber daya dengan cadangan klasifikasinya seperti apa nah saat ini kita di dalam tahap eksplorasi ini kita masih berada pada tahap sumber daya karena kita belum berbicara mengenai aspek ekonomiknya kita baru berbicara masalah Hai sains di Hai eksplorasi ini jadi kita akan menentukan volume dari hidrokarbon baik itu nanti gas ataupun minyak yang ada pada satu tubuh reservoir jadi batas paling bawah adalah hidrokarbon water contact dan yang paling atas adalah top dari si kemunculan hidrokarbonnya kemarin kalian sudah membuat satu mengerjakan satu kasus tugas dari data hasil pemboran untuk memodelkan satu bentukan reservoir satu bentukan reservoir dan kalian membuat peta isopah dari kedua peta struktur kontur kedalaman tersebut top dari si reservoir dan peta isopah kalian telah membuat peta netpay-nya nah nanti dari data-data tersebut kita akan menentukan volume reservoir yang ada pada prospek tersebut nah jadi dalam menentukan volume reservoir dari peta peta tadi tidak hanya peta isopah tapi acuannya adalah peta isopah karena kita menggunakan ketebalan di dalam pembuatan peta di dalam penghitungan volume reservoir nah terdapat dua metode yang bisa digunakan untuk menentukan volume reservoir yaitu metode irisan mendatar dan irisan tegak tapi yang kalian gunakan bukan peta isopah tapi peta netpay jadi netpay isopah ini yang sudah diikatkan antara peta kontur struktur kedalaman yaitu top dari reservoir kemudian kalian overlaying dengan peta isopah dan itu muncul peta netpay isopahnya nah ini dapat dihitung volume metricnya menggunakan yang pertama adalah metode irisan mendatar yang kedua adalah metode irisan tegak nah metode irisan mendatar ini persamaan yang biasa digunakan dalam menentukan volume reservoir dari peta netpay isopah yang mana telah dilakukan pengukuran planimeter nah jadi kalian mengukur tuh luas dari si bagian bawah yang paling dasar itu disebut sebagai luas A0 jadi luas A0 itu adalah luas paling bawah dalam satu trap system dalam satu reservoir bagian paling bawah dari si tubuh reservoir tersebut adalah hidrokarbon water contact nah jadi itu adalah A0 nya jadi titik A0 itu kalian mulai dari hidrokarbon water contact ya itu sudah ditentukan sebelumnya dimana hidrokarbon water contact jadi dalam peta netpay isopah jadi akan muncul A0 nya itu adalah hidrokarbon oil contact itu bisa ditentukan baik dari data pengumpulan langsung dimana kalian menemukan kontaknya atau kalian bisa mencari dari data perhitungan dimana last known oil dimana high known water nya jadi water air yang paling tinggi dari data pengumpulan kalian itu berada di titik mana dan minyak yang paling rendah atau gas yang paling rendah di titik pengumpulan kalian itu berada di kedalaman berapa itu dicari rata-ratanya disitu kalian akan menentukan batas kontak antara air dengan minyaknya nah itu yang disebut sebagai titik A0 nanti kita akan lihat seperti apa modelnya nah ini dalam penentuan volume reservoir dengan metode irisan mendatar yang pertama kita bahas adalah irisan mendatar tadi ada dua irisan mendatar dan irisan tegak saat ini kita masuk ke penentuan volume reservoir menggunakan irisan mendatar jadi si reservoirnya ini ini kita sayet secara mendatar secara horizontal nah dia dihitung dengan dua cara nanti ada yang model perhitungan piramid dan ada yang model perhitungan trapezium jadi perbedaannya adalah saat saat nilai AN plus 1 berbanding dengan AN itu lebih kecil dari 0.5 AN itu apa AN itu yang berada lebih di bawah misalnya A0 berarti AN ini A0 AN plus 1 berarti ini kontur yang ada diatasnya berarti A1 kalau ini A0 kalau ini A0 berarti ini adalah luas dari bagian yang paling bawah oil water contactnya atau gas water contactnya kemudian A1 ini kontur yang diatasnya kontur yang diatasnya nah luasnya ini luas kedua area ini jika dibandingkan luasnya rasio perbandingannya kurang dari setengah atau 0.5 maka kita menggunakan metode perhitungan model piramid jadi satu kontur ini mulai A0 ke A1 jadi kita menggunakan model piramid jadi luas yang bagian bawah dengan yang bagian atas A ini luas A ini adalah luas jadi AN adalah area yang ditutupi oleh bagian bawah isopah dalam akril AN plus 1 adalah area yang ditutupi oleh bagian atas isopah dalam akril akril jadi nanti ada satuannya adalah akril karena kita menggunakan fit nah H ini adalah interval konturnya konturnya jadi kalau interval konturnya 20 berarti hanya 20 ini adalah contoh yang dibuat oleh si Hawkins tahun 1959 kemudian ada rumus volume menggunakan perhitungan trapezium jika AN plus 1 berbanding AN itu rasionya lebih besar dari 0.5 metodenya sama jadi kita hitung dulu menggunakan planimetri jadi planimetri itu adalah satu metode penghitungan luas yang menggunakan metode menghitung kelilingnya kalau sekarang kalian sudah bisa menggunakan software sederhana dari pemetaan seperti global mapper server atau argis untuk menghitung luas itu nah ini metodenya metodenya penghitungannya sama perbandingannya jika AN plus 1 dan berbanding AN itu lebih besar dari 0.5 maka kita menggunakan rumus trapezium nah jadi ada perbedaan dalam penentuan bulk volume menggunakan irisan mendatar jadi dalam menghitung volume atau volume reservoir kita bisa menggunakan dua cara sayatan mendatar atau sayatan tegak nah sayatan mendatar ini kita bagi lagi tergantung rasio dari setiap luas area nya jadi kita bagi ini per kontur jadi A0 ini adalah oil water contact kemudian A1 adalah kontur yang ada di atasnya oil water contact jika luas kedua itu dibandingkan dan lebih dari 0.5 maka kita menggunakan rumus yang trapezium nah ini ini jadi menarik karena di setiap volume ini kita bisa menggunakan rumus yang berbeda terkadang kita menggunakan trapezium terkadang kita menggunakan yang piramid karena rasio perbandingan antara setiap kontur setiap luasan area kontur itu bisa berbeda-beda jadi kalian harus hitung per area rasio area A1 dengan A2 itu bisa jadi berbeda dengan rasio area yang dimulai dari oil water contact tadi dan jangan kalian gunakan rasio A0 berbanding A2 karena dia akan berbeda bisa jadi A1 dengan A2 itu memiliki rasio yang harusnya menggunakan rumus kalau kalian langsung bandingkan A0 dengan A1 dengan A2 maka kemungkinan dia akan muncul trapezium karena rasio nya akan semakin besar jarak antar konturnya apakah itu salah? bukan salah sebenarnya jadi jika kontur A1 tidak ada maka itu benar hanya tingkat ketelitiannya akan semakin berkurang nah ini penting untuk memulai penghitungan satu volume dalam reservoir lebih detail lebih detail karena data ini ini yang sudah bisa diajukan cairkan dana di bank nah saat kalian nanti bekerja tidak hanya di di eksplorasi misalnya di bank dari data-data pengakuan investasi peminjaman obligasi dari sebuah perusahaan maka hal ini harus kalian lihat seberapa detail metode perhitungan volume yang mereka lakukan berberapa itu penting untuk dimastikan karena ini adalah data sumber daya sekali lagi ini adalah sumber daya jadi nilai ke ekonomisannya itu tergantung dari faktor-faktor yang sebelumnya kita telah bahas tapi data ini sudah bisa jadi duit ini jadi kita bisa gunakan ini data ini untuk penawaran awal kepada investor jadi kita punya nih reservoir dengan volumetric yang kira-kira kalau misalnya isinya minyak dia berisi berapa billion barrel oil atau berapa trillion barrel oil estimasi awal dari volume yang ada atau kalau gas dia punya berapa trillion cubic feet untuk gasnya jadi investor itu sudah bisa mengira ini prospek gak dengan kondisi keekonomian kondisi perpolitikan pada saat ini di satu negara jadi kita kembali lagi ini adalah dua metode penghitungan volume reservoir dengan metode irisan mendatar jadi irisan mendatar dan irisan tegak yang ini kita bahas irisan mendatar jika rasio an1 an plus 1 berbanding an itu kurang dari 0.5 maka kita menggunakan rumus piramid jika perbandingan antara an plus 1 dengan an atau kontur diatasnya adalah lebih besar dari 0.5 maka kita menggunakan rumus yang trapezium nah persamaan piramidal memberikan hasil yang paling akurat jadi dia lebih disarankan untuk digunakan tapi persamaan trapezoid menjadi lebih umum digunakan nah harusnya kita menjadi seorang geologis yang tetap menggunakan dua metode ini secara objektif jadi kapan dia menggunakan piramid kapan dia menggunakan trapezium meskipun trapezium dianggap lebih mudah kita tidak bisa mengambilkan piramid jika rasionya tadi tidak memenuhi syaratnya untuk digunakan metode piramid permasalahan lainnya metode trapezoid ini errornya sekitar 2% jadi nanti faktor koreksinya itu sekitar 2% dari errornya sih metode trapezoid metode metode lainnya adalah metode irisan tegak jadi yang tadi kita slice berdasarkan nilai konturnya nah kalau ini kita gunakan seperti memotong irisannya dalam bentuk donat jadi metode irisan tegak kadang disebut sebagai metode donat karena individu digunakan untuk menentukan volume reservoir yang jatuh dari garis suksesif isofah yang sering muncul dalam bentuk donat jadi irisannya itu seperti bentuk donat ya jelas metode ini dianggap lebih membingungkan daripada metode irisan mendatar secara praktis bila peta isofah memiliki simbol area tebal atau tipis jadi untuk ketebalan dari si reservoir yang berbeda-beda mungkin agak sedikit sulit menggunakan metode irisan mendatar jadi metode irisan tegak ini muncul sebagai alternatif jika peta isofah itu menunjukkan tebal tipis yang berbeda berbeda sehingga dia meng baginya berbentuk melingkar seperti donat tadi jadi persamaan untuk metode irisan tegak itu seperti ini jadi dia langsung di jumlahkan semua jadi A0 ini sama garis yang paling bawah kalau yang paling bawah dari si reservoir itu ya oil water contact atau gas water contact kemudian ada contour diatasnya nah ini tinggal dikurangi sama contour diatasnya begitu seterusnya sampai ini rata-rata dari keseluruhan nilai contour dari ketebalan nilai contour pada metode irisan tegak ini hanya menggunakan satu metode penghitungan volumetrik tidak sama seperti halnya metode irisan mendatar tadi ini adalah gambaran bagaimana metode irisan tegak dilakukan jadi yang tadi kita membaginya secara mendatar seperti ini tapi pada bagian ini kita membaginya secara ini secara gini jadi secara tegak pada atas akhirnya seperti ini jika dibandingkan kedua metode ini irisan tegak dan irisan mendatar sebenarnya selisihnya hanya 1% tidak besar hanya hanya saja itu untuk menghitung volumetriknya untuk menghitung untuk menghitung luas areanya ini lebih sulit daripada menggunakan lebih rumit daripada menggunakan metode sehatan mendatar ini opsi bisa digunakan yang sehatan tegak bisa digunakan sehatan mendatar karena selisih keduanya hanya 100% nah kemudian setelah kita menghitung volumetriknya atau volume bug dari si reservoir kita belum tahu nih isi dari si reservoir itu minyaknya ada berapa besar atau gasnya ada berapa besar nah untuk menghitung itu dikenal dengan istilah original oil in place atau original gas in place nah ini ini adalah metode untuk menghitung original oil in place dan original gas in place ini adalah nilai konstanta yang tetap ini juga nilai konstanta yang tetap nah ini adalah nilai volume bug yang tadi kalian hitung baik menggunakan metode irisan mendatar atau irisan tegak kemudian ini adalah pembobotan dari si porositas jadi untuk menghitung original oil in place jadi jumlah minyak yang ada disitu estimasi jumlah minyak yang ada disitu itu harus dibobotkan dulu dengan dengan porositasnya jadi seberapa porositas yang ada di reservoir tersebut karena si oil berada disitu nah setelah dibobotkan dengan porositas maka kita harus mengetahui juga pembobotan dengan saturation waternya nah jadi water saturationnya itu perlu dihitung rata-rata dari si tubuh reservoir dengan porositasnya kemudian dibagi dengan formation volume volume factor VOI ini untuk oil BGI ini untuk gas nah setelah kita mendapatkan nilai volume bulk maka yang perlu kita hitung berikutnya adalah nilai rata-rata pembobotan dari porositas nilai pembobotan porositas itu didapat dari hasil pemboran jadi setiap core misalnya panjang core kita punya 3 meter katakan 3 meter dalam setiap core itu nanti itu akan dianalisis porositasnya per interval jadi kita bisa menggunakan interval 30 cm 50 cm 1 meter tergantung ketelitian yang akan kita gunakan nah core itu akan dibelah kemudian akan dilakukan plugging plugging itu dibentuk core kecil lagi kemudian akan dianalisis porositasnya nah keseluruhan itu kemungkinan besar akan memiliki nilai porositas yang berbeda maka kita harus mencari rata-ratanya nah ini adalah nilai dari rata-rata pembobotan porositas begitu pula dari nilai water saturation jadi water saturation ini harus dimasukkan karena di dalam satu tubuh reservoir itu tidak hanya berisi oleh minyak saja atau gas saja di dalam situ juga terdapat air atau fluida yang bukan hidrokarbon nah itu juga perlu kita hitung untuk mengkoreksi sebenarnya meminimalisir jumlah yang terlalu besar dari si hidrokarbon karena kalau kita hanya menggunakan si pori belum tentu si pori ini akan terisi oleh hidrokarbon bisa jadi dia terisi oleh minyak sehingga faktor sehingga pembobotan dari water saturation harus di hitung maka setelah itu kita akan mendapatkan nilai dari si oil original oil in place dalam satuannya apa barrel oil nanti kalau dia jumlahnya 9 juta berarti kita akan menggunakan million million barrel oil kalau gas kita menggunakan satuan TCF trillion cubic feet ini bukan TCF CF atau ada yang menggunakan SCF karena kita menggunakan feet maka kita akan menggunakan cubic feet kalau ini ya kita akan menggunakan barrel oil ada yang menambahkan E di belakangnya karena barrel oil equivalent cubic feet equivalent jadi dianggap equivalent dengan cubic feet nah untuk menghitung pembobotan tadi pembobotan porositas dan pembobotan water saturation maka kita menggunakan jumlah dari nilai net cent net cent kalian dapatkan dari mana dari peta net P yang sudah kalian produksi sebelumnya kemudian dikalikan dengan rata-rata porositasnya kemudian dikalikan dengan dibagi dengan nilai net cent maka akan dapatlah nilai dari porositas terboboti tadi ini yang akan kalian gunakan pada rumus ini porositas terboboti akan diletakkan di bagian ini nah kemudian untuk menghitung water saturation terboboti maka net cent dikali porositas dikali water saturation karena faktornya dimulai dari porositas dulu kalau ini kita yang di porositas kita mencari jumlah porinya yang bisa diisi jadi dari satu volume itu kalau kita tidak melakukan ini maka kita anggap seluruhnya itu berisi oleh hidrokarbon sementara kita tahu bahwa itu tidak benar bahwa hidrokarbon mengisi pada celah antar butiran maka perlu dilakukan pembuatan ini nah pembuatan berikutnya adalah water saturation setelah kita mendapatkan nilai bulk volume kemudian kita detailkan lagi kita mencari nilai porositasnya nah kita juga tahu bahwa di dalam pori tersebut tidak 100% akan terisi oleh oil ataupun gas karena ada satu fluida lain yang mengisinya yaitu air tersebut maka kita harus menghitung si water saturationnya ini jadi pembebanannya ditambah lagi setelah dibebani oleh porositas makanya dibebani lagi oleh si water saturation nah caranya adalah net sand dikali porositas dikali water saturationnya dibagi net sand dikali porositas maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata dari water saturation terboboti nah itu kita letakkan disini nah setelah kita letakkan disini maka barulah kita mendapatkan satu min SW itu sama dengan nilai dari hydrocarbon saturation jadi setelah ini dikurangi SW maka saturasi yang ada disini nilai dari saturasi hidrokarbon entah nanti itu gas ataupun minyak nah kira-kira seperti itu untuk menghitung nilai volume dari hidrokarbon yang berada pada satu reservoir itu menentukan satu sumber daya ingat kita belum menentukan cadangan saat ini kita baru berbicara pada tahap sumber daya oke jadi scientific area kita berbicara pada scientific area karena saat kita berbicara masalah cadangan maka kita akan membahas ekonomik bahkan sampai ke politik area kebijakan dari satu daerah dalam menghitung apakah dia potensi secara ekonomik untuk diproduksi atau tidak satu aspek lagi yaitu teknologi jadi kira-kira seperti itu pembahasan kita di hari ini silahkan dilakukan diskusi di kolom komentar jika ada yang kurang jelas kita akan diskusikan di kolom komentar sebelum kita masuk ke materi berikutnya sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh